Intro Bersama kata kepada guru-guru kita tercinta Abah, Kalilisa, dan juga Maulana, Habibur Rahman Gubernur Jawa Tengah, Masya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milisabi yafkohu kau li amabadu coba kalau saya berikut dalam nunggu dan rumah semua orang nunggu bisa berikut kursinya dipindah wai kursinya dipindah kursinya 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 dipindah aja gak apa-apa oke dan jangan semuanya naik panggung Sambon saya ketimulai coba saya pengen mendengarkan lagu Mila Kora Aji dari ibu-ibu berjimpak kuning menghibur Pak Ganjar, Pak Kapoda, Pak Dantren, Pak Mas Deji the power of Mbok-Mbok Sleman saya semangat saya semangat ayo tampil jambi tubuhnya untuk yang mau disahadatkan yang mau mu'alaf tolong dikasih jalan supaya bisa naik panggung yang sudah daftar pengen sahadat bisa diprioritaskan naik ke panggung kalau malam hari ini ada beberapa kawan kita yang akan bersahadat oh ibu-ibu apa, armennya apa, aru busi wala kok gak gua suka kuning barangnya semua orang-orang busi gak cepetan ini, 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 ini selamat mila ketujuh Pondok pesantren ora Aji la 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 Semang bila ketujuh Orang adik kecintaku Ku aturkan doa kulus ku Ramat Allah bersamamu Semang bila ketujuh Orang adik kecintaku Ku aturkan doa kulus ku Ramat Allah bersamamu Semua jaman Penuh ketujuh tanpa Besar senteret Orang adik yang mulia La 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 Orang adik kecinta Dengan timinan Ku lama berkata Dengan jemaah Dan santri luar biasa La 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 Orang adik kecintaan Dengan mu diriku Semua jemput Lajar dan muliai Semua jemput Lalu menjadi Cerita hati Baca berkiri Ramat maka ketujuh Ku aturkan doa kulus ku Untuk ku selalu Namat adik kecintaan Penyestaimu Selamat kulap Lu ketujuh Silat ketujuh Semua selamanya Orang adik yang tak bersenya Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk ibu Zia Nisti Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk ibu Buka sini sayang Masya Allah Terima kasih Salim Iya 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 wes Tak cocok Membujetok Mencangkan ku tambah panas Ya Nah Oke Tepuk Tuh Kek Tepuk Maten dulu nih Bipu Nyau tak sangkut nih Bo DKI Bo DKI Pak Ganjar Benera Panas Magadar Pondotri Sajama Kebayang gak Artis rekenal Kipet kipet Pakai Pering Pakai abeh bro Dibagi Alhamdulillah Bapak Ibu Rahimahkumullah Rasa syukur saya yang tak terhingga malam hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin Malam hari ini Pondok Pesantren Oraji Membersamai Bapak Ibu Alhamdulillah Sudah berusia 7 tahun Alhamdulillah Dan malam hari ini Di usia ke 7 tahun Kita dapat kado istimewa Nanti disini saya akan buka Kiswah penutup Makamnya Rasulullah Muhammad S.A.W Sama kunci pintu Ka'bah Muka-muka Diberikan kemudahan untuk Allah Bisa ziarah makam Madinah Amin Ini Pak Ganjar Enten kiswah penutup makamnya Rasulullah Oke Nanti akan kita buka disini Sama pintu kunci pintu Ka'bah Ini yang mau sahada Dari Jakarta sama Ambon Ambon dari mana? Dari Ambon Ini gini-gini dipindahirin Untung arah itu Ini dipindahirin Dipindahirin Untung arah itu Kalau sudah bisa Dari Gini-gini Sintemriku Ambon nutupi ibu-ibu Berikan oke Sintemriku Sintemriku Pon 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 Ayo Ayo kempon Lenggah 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 Tidak semuanya naik panggung Tidak semuanya naik panggung Dodo Dodo lanjut bapak ibu saya jadi teringat memori 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu tahun 2011 ketika saya membuka tanah ini dulu tempat ini pepohonan alas mpon 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 wawidoki cangkeme wiskito 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 8 atau 9 tahun yang lalu saya mau bikin pesantren disini dapat banyak nyinyiran satu karena katanya lingkungan ini mayoritas orang Nasrani kok Gus Mipta bikin pesantren di lingkungan Nasrani Pak Ganjar Tengah saya 60% Katolik kok ada pesantren disini tapi waktu itu saya punya keyakinan ketika ada niat yang baik pasti Allah akan kasih jalan betul betul akhirnya saya ingin membuktikan bahwa orang Indonesia dengan kedewasanya bisa menerima perbedaan bisa menerima perbedaan kisah walaupun beda keyakinan kalau saya bisa memiliki berikan kisah kita buka kita buka dm kita tidak bayar dm karena itu kita ketika kita kita saya ingat betul waktu itu pas gue gugok pertama kali duit-duit rong puluh juta tahun rong erusulas rong puluh juta dok begitu puluh juta bangun majid bangun omah waktu itu bangun majid bisa apa bangun omah saya putuskan bangun omah dulu soalnya apa lah kalau bangun majid baru bangun omah pasti jadi fitnah begitu majid tadi kok kalau bangun omah wong wong cak kemih saya mesti serewet kalau miftah baru bangun majid oleh turan semen iso bangun omah sampai saya bangun majid dulu baru bangun rumah pasti orang sudut miftah oleh turan semen kondokali puluh cerita kali bujuku puluh tipek mantu kali wong top puluh nolak soalnya apa laku lombian jadi mantu nih wong top umpomok puluh iso ngetop meski wong ngomong ada alah ya lumrah miftah kaisa ngetop wong duwe maratu wong laku lora iso ngetop wong ya cerewet meneh alah wong moratu wone top masuk mantu nero iso milong belum moh sing biasa-biasa mawon tapi ayu nih rambu akhirnya dengan semangat yang tinggi saya ingat betul saya ingin sampaikan ke Pak Gubernur Pak Ganjar ke Pak Kapolda Pak Danrem sahabat saya Mas Deji dulu zaman kuliah saya ingat betul mau cari makan saja susah setiap kali mau makan saya punya optimisme yang luar biasa setiap kali bisa makan saya berdoa Allahumma inni audu bikamil al-kubusi wal-kubaris eh salah kok marah pengiseng itu biasa Allahumma bariklana fima rozak tanawakina ada banar tapi dongoni saya tambahin ya Allah hari ini saya nggak bisa makan satu saat saya harus bisa memberi makan orang setiap kali saya mau tidur saya berdoa ya Allah saya enggak kuat cari tempat tidur saya enggak kuat ngekos tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang dan ternyata nopo pakti hijabah saat ini Pak Ganjar saat ini satu serong puluh KB gratis mangan satu Runeh milho lho noong takon gini kusmuta santri dipakai nombotan tak pakani toko kudu ya suwe tak pakani asuk kulombian rung dua santri ben mepe nopo-nopo tengri iseng makan asuk bunda mepe kacang dipangan asuk mepe iwak dipangan asuk bunda dipangan asuk matamu itu berarti madake aku kayak asuk dan semuanya kita adalah asuk maka perjalanan yang menurut saya belum begitu panjang tapi banyak cerita yang luar biasa bagaimana kemudian bermodalkan uang 20 juta waktu itu Alhamdulillah atas izin Allah dua terong puluh juta bisa berkembang sampai akhirnya bisa anda lihat hari ini yang paling kulau kelingan itu zaman najib bangun majid nah ini kulau iseng lah kalau orang bangun majid nyeser duit di dalam kalau kulau ini ngaji dari Malang berangkat ke Banyuwangi ini pinggir dalam itu orang minta ya Allah pakai bahasa sana bapak bapak ibu ibu yumbang majid di pinggir jalan pakai jolong atau kalau kita ke arah Jawa Barat saya ingat betul waktu itu saya ingat menyampaikan ini tamir-tamir majid yang hadir supaya terinspirasi dengan cerita saya waktu itu saya punya uang 50 juta pengen bangun majid sehabis nilainya RAB-nya waktu itu 2 miliar majid tinggi kulau di telpon sama temen saya Gus di rumah mau bangun majid ya saya datang sampai ke sini saya mau Anda mau bangun majid habis berapa? 2 miliar teman saya enggak ya santai Gus takpun tuh saya punya uang 2 miliar setengah waktu itu wah seneng banget aku ente rong miliar ada uang nawani duit rong miliar setengah wah aku langsung melepuk kamar ngulus dodo dodo ini bunda ini yang ngomong temen saya lawas Allah saya ajak makan sapi turuti temen saya bilang pun Gus 2 miliar setengah 2 miliar setengah saya sumbangan untuk bangun majid nah rambung mangan ini ngomong lah Gus nyewon sewu tapi untuk mengeluarkan uang ini dari bank butuh biaya administrasi lo mergo konco dewe saya percaya pak gubernur administrasinya berapa 50 juta persis dengan uang saya yang ada di bank waktu itu aku menurut mikir mo sok ngetok ke duit rong miliar setengah datang nganggut duit 50 juta tapi berkoseng ngomong ngeki konco lawas kumlo percaya saya bilang sama istri saya pripon bun kumlo dari abah mawon soleh kah bang nyewon sewu wong lanang ngeku imam wong wetok ngeku makmum makmum singapi manut karo imam imam yang baik yang digitu oleh banyak makmum begitu bunda galeng-galeng mulih nih kamar bulak wain memang ngomong apa istri saya itu kalau di panggung malu-malu malu-malu gimana kalau di kamar malu-malu ini santai wain dan saya bersyukur bojo kulon itu dilobarkan sebagai istri kiai paling pesek sejudian panjang umur rampekan yang ngirit kok itu lho wong pesek nih kulak pilak mesti upilih cilik-cilik lho mancung-mancung pilih upilih gede-gede ya jiji ya jiji ya jiji ya jiji ya jiji lho kondok lho tak makan singapura nopo soli kink matamu silikon 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 kuidin dokter soli kink lho kondok lho kondok lho kondok akhirnya nopo setelah saya bilang sama istri saya uang 50 juta saya ambil saya kasih tanda tangan di atas matrik atau hitam di atas putih pelet akhirnya jadi hitam putih lho kondok seminggu saya sms waktu itu belum ada wa gimana mas perkembangannya alhamdulillah aku sedang ngurus administrasi wah semeneng 2 minggu kemudian saya wa lagi sms lagi pripon tinggal nunggu tanda tangan wah semeneng minggu ketiga saya sms lagi bagaimana bro otw ojo takon baik mulai tanda tangan nah ini aku minggu keempat sms orang bales bulan kedua hp saya di blokit maka sejak saat itu saya baru sadar bahwa saya telah terdipo dan tenang hilang duit 50 juta singkat cerita saya punya kapolda waktu itu pak cuk bah suki pak cuk bah suki sebelum pak sabar kalau gak salah waktu itu saya ditelepon eh sebelum itu mohon maaf saya ingat saya baca hadis orang susah saya baca hadis Tuhan ku memerintahkan kepada aku untuk membaca kalimat ini disunah dibaca 100 kali habis asal malam saya baca sudah ya Allah kalau pasrah kalian jenis dengan mawan sebulan kemudian pak cuk bah suki telpon saya kapolda Jogja waktu itu bisa berangkat ke situ harjo kenapa jenderal saya menikahkan anak saya bahwa gue sumber memberikan nasihat pernikahan saya nasihati orang nikah seneng jenderal apalagi kalau saya dinikahkan berangkatlah saya di Jogja ke situ harjo sampai saya pulang seminggu kemudian pak cuk datang ke sini mohon maaf kemarin belum bisa ngopeng gue sumber masih banyak tamu gue standar kasih saya untuk gue sumber saya dikasih uang 30 juta saya bilang sama jenderal mohon maaf jenderal uang saya terima tapi tidak akan saya pakai untuk apa untuk bangun mejit gue sumber mau bangun mejit iya walah gue tambahin 20 juta lagi akhirnya genep 50 juta uang saya yang digondol codot balik tepat 50 juta waktu itu kemudian saya mengatakan apa kepada istri saya saya mulai hari ini berjanji bangun mejit tidak akan bikin proposal tidak akan bikin panitia pembangunan besok kalau pengajian tidak akan ada kota infak maka seperti anda saksikan hari ini dari awal pengajian 7 tahun yang lalu sampai hari ini pernahkah ada kota infak yang beredar disini cuman sekali pas gempa palu kalikan saya betul waktu itu gempa palu saya telpon kawan saya disana mas pas umum bro gempa ya insya Allah saya nyumbang sama jamaah waktu itu terkumpul sekali pengajian berapa 50 juta sekali pengajian itulah rahasianya kalau jenengan sampai hari ini bertanya kenapa mujahadah tempat Gusmitah tidak pernah ada kota infak saya tidak mau berharap kepada manusia loroh hati tak kandali berapa menemukan kemi pejabat kaya walah lah artinya nyalon rene dpr kesiwan pangestu belom saya ingin di dpr yang teko enteng apa malah pak ganjar yang 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 kini yang pejabat yuk joran yang yang dianggip kaya dong salam mung kaya laos yang masak sayur digulain disek dewe sayur mateng diguak disek dewe kan ganco dianggip bang penjapan dpr dpr kuisen kalau pak ganjar pak ganjar tak butuh suara aku yang jujuh pak ganjar jawa tengah ayo ini apa batin para penyalonan gemis matanir ini keus nyipun panges tuh aku pengajian yang parangkritis doyak yang parangkritis ini apa batin gunung gitul doyak yang gunung gitul menekajamai gue semua tau ke bahasan dadinya awo korono sekelingan telepon kulomawan batin kebanyakan apa batin ngomong kulom lorati horak kulom penapar pulak bali dia pusing dia pusing massut kemau ngatak santet mateng belah nyungan saya kulom ini aku gak gaya keruna melekat keruna pejabat yang bosok kubeli sangkam kulom atas tapi luna pejabat yang ngapi kekulangan coba jempol limo terlalu papa masih jinin diakulali pastur maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk tapi pejabat sing mangan duitnya rakyat berarti menunjukkan bahwa dia aku lah ngomong ini dengan Pak Ganjar aku wani soalnya Pak Ganjar mau ngapi lah korupsi kok kalau DPR segera suyemen aku yurah makan duitmu mungkin apa betul ini lah rapi pencalonan DPR soalnya Kiai Kiai nyedai DPR nopo calon DPR nyedai Kiai pengen dipilih karo jamaah karo santri nih nopo Kiai nyedak calon DPR pengen nguntal amplopi calon DPR milo begitu DPR tadi Kiai nyedai ngandani um biasa di amplopi kok niku sing jitengnya samsat nopo niku samsat sama-sama bangsa kulau wange ver api talem api bosok yung nguan seu kulau niku tahu dundang pengajian teng luar jawa mereka kus ada transport seratus lima puluh juta wosik undang bupati nih ada transport seratus lima puluh juta kulau wes yeh saya berangkat mau berangkat ngomongnya tadi ini disini banyak pak bupati disukan begini 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 tolong bos minta nanti pas pengajian membela pak bupati kulau cek ng google rek nyewon seu pak bupati kerapoti pripun ternyata omongannya masyarakat ini ku bener bahwa pututnya begini 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 kulau kondoh nyewon seu kalau saya harus membela kepentingan bupati padahal bupati ini bosok nyewon seu saya nggak bisa kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini biarkan saya dengan idealisme saya lak gelam aku mangkat lak gelam rosa mangkat kona jawab sehari kemudian gikus rapat rin apa yang terjadi mohon maaf gus gus minta nggak jadi pengajian kita cancel aku kalangan duit satu sekat juta tak jawab rapo daripada membelani pemimpin bosok ngakusi rakyat bye aku pengen gelap pemimpin tapi pak gajar menikis sambutan ngambil rambut seneng gile mmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Walakala walakwataillahi wabarakatuh Jenen kan ngertos gue dan gue lo kebet-kebet Bagulohan aku ngurung mau keceramanku semirintahanku panas ya ini loh Ini aku kuali maktuh yang ngertu ini aku ngangun Nyenang deh Lohan deh Nanti sing Apa mas jenengnya mas Lohan, Lohan, Lohan Lohan, Lohan Rimeblong Nih, Gus Miftan, Nih panjang jas denan Lohan, Nihku singgumun setunggal Nihku Biasan ini tuh Gus Miftan, Nihku naik ngaos Nihku nganggi kocomoto, Nihki loh Nopo kocomoto ini pecah, Nopo hilang, Nopo nganggi Pake nilain aja kalo gubernur Jawa, Ngang Bapak Ibu, kalo doang lagi jenengkan sehat Waras Utangi lunas Dibayar lo Ulo doang lagi singgutangi yoh, Lali Nihkir lo doang lagi jenengkir, Nihki Syukur syukur singgutangi mati, ayo 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 Bapak Ibu Saya tadi dari sana masuk sini Kuwabah Ibu Kenapa? Mergo Trisno Mergo Trisno Trisno kali sini dan? Kalo kali ini sepuluh menistahat Gak kira karo aku yang kiri Leru Kalo pengen ngawas Ngawas dengan cewi dan ngamir Peng Peng pinduh ya terakhir gitu Temu-teng Solo Tapi oleh kemarin Gitu Seti kabin ngu Nihk ngurung ngu Ngu Islam bisa jendiri Jelas kita Dulu-dulu Nihku beripun Nihkir Lagu Sama Engkir Sama Caranya Jaman Caranya Jaman Caranya Ketika kemudian ada persoalan Bagaimana dijelaskan dengan gampang Seng sepul sepul Nihkir dan Islam waktu masuk ke Tanah Jawa itu banyak pendekatan-pendekatan budaya kultural Ambonila Ambonila berapa lagunya apa bagus ibu-ibu itu yang ingin roto wagu ini ngepek 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 jodohnya apa bu ngepek 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 roto wagu tapi 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 pesen ini ku tekan Hai jadi ngapain kita dulu dulu pesennya tekan eh di cerita akibun mila penghitung itu itu pondoknya sekitar saya kiri-kanan itu Hai gimana gue caranya begitu terjadi silaturahni dalamnya terbuka pikirannya kebuka hatinya kebuka lalu saling bisa menerima begitu bisa penerima jadi nge-nggat ini samin bisa kumpul katus nge-nggat ini warganya seneng Hai orene sing mesu orene sing ngamuk soalnya sih dikabar ke sing say-say Hai orang yang penggabung kok farkafirwil ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bertuhan semua agama baik koma bagi para pemeluknya dibundari ketuhanan yang maha silahkan berapa silahkan berapa sepedanya hampir sepedanya besok di Jogosah ini kurang juga tentang toko bayar ke weh apa yang bayar ke tonggong ini jeneng bapak ibu puluhan itu jahatnya sikili kulosan kita sih kemeng Niki wabar ngebit satus pitulas kilo Gek sesu esoknya kulaja ngebit melih ini ngeboten Kulo teras nanti kalian jenengan kali puluhan iku nyangoni kekleru ngebonen setiap menengah diwasa orang siap-siap nyangoni aku malah ngapain nasional sahwailah paling mulai timbul nah gua pesen ikatan Pak Kapolda dan Mas Dedy siap nonton TV Mas Dedy buatan bedaian-bedaian rambutnya gondrong po gudul Mas coba diberdiri Mas berdiri Mas iyalah sini 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 kita kita tunjukkan coba 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 topinya lepas topinya lepas topinya lepas topinya lepas saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang kok pakai topi kok pakai topi eh kalian nggak pernah gundul kalau botak nggak pakai top oh ini botak ini kok mirip ya nggak pasti ada rambutnya Siti kalau ini Umar untuk masih ada rambutnya kalau ini mataram manusia tanpa rambut beda-beda kalau saya gaya nasib enggak itu tadi Mas Dedy Mita apa apakah bener Mas Dedy itu kan ciri-cirinya dari itu jangan-jangan jangan-jangan naik Mas tadi lagi upin-upin nggak usah naik Pak sudah persis kok aja deh masih dengan kakaknya ini Mas Dedy hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjen dengan Oh yang sana mau lihat Mas ya saya sakit banget nek sampai mereka Oh dari belakang di atas keburan di atas keburan saya dari Jakarta itu tahunya dari sebulan yang lalu oke ada acara ini tahu sebelumnya saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja saya putuskan tanpa berpikir panjang saya putuskan ke Jogja untuk ketemu Pak Ganjar aku ini bingung loh ini ini jadi pengajian namanya stand-up komedi itu karakter pengajian Ahad Pak yang begitu kan ya karena Pak Ganjar itu yang aneh kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam maka sudah kembali ke laptop laptop saya hari ini senang saya titip itu saja silaturahli silaturahli apapun agamanya apapun sukunya apapun golongannya berapapun rekeningnya dicupit sodot aporat namanya manusia dicupit sakit namanya manusia lapar pasti minta makan haus pasti minta minum sahabat ini gue esensi manusia awal edw hari ini diminta untuk siap-siap kabel waktu itu caranya beda pingin nang pasar nang toko saiki online kita kabel disik dan numpah angkutan bis macem-macem saiki ukeh banget gojek ya 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 saya setuju dengan katanya Pak Ganjan jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama karena harus diingat satu hal agama itu menyumbang hari libur jadi semakin banyak agama semakin banyak hari libur ya, bener-bener ini sebagai muslim baru ini menyenangkan agamanya sih, iya, iya, iya agamanya itu menyumbang hari libur iya, iya, iya dan sama yang ada prai seneng tau? iya ini kita rai yang ada prai seneng apa ini? nah, tapi rukun, bagus itu yang perlu dipelihara maka ada TNI, ada Polri ada Pak korban selanjutnya Pak Kapoda Pak Kapoda Pak Kapoda sama Pak Danren kita itu kalau ada TNI Polri ayem ayem Bapak Ibu nanti dulu nanti dulu ya habis ini kan kita pulang badan enggak bisa ya aku akhirnya ini ada Pak Kapoda ada Pak Danren bareng-bareng jenek mereka yang tersenok oke ya tau 150 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu jamaah kintilya yang kita cinta kintilya karena kemana-mana ngintil terus kenapa ngintil Pak Ganjar karena kecil kintilya itu kecil kalau banyak nguntal lia pulau ini gue bener sakit misu-misu yang beri bumbung-bumbung itu beriki yang beri bumbung-bumbung bener terbahagia silahkan Pak Kapolda ustade roto meliang-meliang gubernur yang ngeloyong-ngeloyong gitu ya jangan-jangan Kapolda sama dan rena saya kelien-kelieng gitu kan saya gini Pak Ganjar memang kalau saya udah kebal saya kenal beliau waktu saya Wak Kapolda di sini jadi karena ini malam ini kelas balik terkait milad yang ketujuh jadi saya kalau kelas balik 2013 dari enam tahun yang lalu Pak Ganjar jadi kalau Pak Ganjar hari ini korban buli saya udah enam tahun berkali-kali dibuli Pak Ganjar saya membayangin kalau pejabat yang kurang paham dengan katakan yang Gus Bita mbak Dundase nah ini kan saya nak lewano anak gubernur anak kapu anak danteng los tanpa rem taunya gas kalau danteng mengaik motor itu gitu los rata nah nah belah 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 pejabat ngenek dalam hati saya itu jangan-jangan saya dirasain kalau nyebut-nyebut tadi adakah kalau zaman kapan ya nyumbang jangan-jangan terasa ini kabur dah sih kalau orang pernah ngasih duit tapi saya senang memang ya seperti Gus Miltah inilah yang kita harapkan jadi kaedah Islam itu ada jadi mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik Gus Miltah ngerti miklu lul menjong-jong bayangkan coba saya baru kalin tapi nama yang mau ke pengajian dia arak pakai bergodo wah tempat lain nggak ada pasti saya Pak Danri sama Mas Diri tadi di arak pakai bergodo cari dimana-mana nggak ada ya itulah Gus Miltah bergodo itu pasukan zaman Mataram dulu artinya hal-hal yang seperti itulah budaya-budaya yang bagus uri-uri budaya caranya Gus Miltah yang dikatakan Pak Ganjar tadi sesuai dengan konteks zaman kekinian jadi nggak ada kufar nggak ada kafir yang bolak-balik di jor terus sehingga tidak salah makin hari makin bulan makin tahun Alhamdulillah jemaahnya pun makin menggudah wah luar biasa inilah karena keistikomahan Gus Miltah ya mudah-mudahan milat yang ketujuh dan insya Allah seterusnya Gus Gus Miltah di paling tetap istikomah tetap lu saja Gus memang gak 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 ngono wagu wagu nanti yang mana al-kindiliah enggak enggak tadi yang jeput kita itu loh jenengnya apa bergodo 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 itu kita bayar gak itu tadi tadi itu ada gitu kita bayar enggak aku takut tenang aku tenang sumpah sumpah kalau bergodo kita bayar saya bayar aku oh saya bayar oh tiket pesawat boleh apa aku ingin kita mudir sang onil ibu-ibu ini mayoritas jemaahnya Gus ibu-ibu kenapa ya kira-kira kenapa kira-kira kalau seneng aja seneng kenapa Gus ya apalagi kalau mas dediko Gus lebih seneng lagi mana yang lebih ganteng Gus atau mas deddy tapi kalau malam-malam ini jemaahnya ibu-ibu tapi kalau di jalan raya ada er eking er eking mascar jogja mascar jogja akan malam dikit lonte bs makanya kemarin Gus laris betul kan ya laris tapi tetap Gus tetap menyuarakan islam yang rahmatan di alami di usia yang masih belia 7 tahun sudah bisa membawa suasana sejuk di yogyakarta dari yogyakarta untuk jawa tengah dan untuk indonesia maju terus orang lagi assalamualaikum warahmatullahi mampu masih kumpul kita bareng-bareng buka kiswaikan si nabi menik oke nanti nanti hari-hari aku rajin ngobrol kalau yang masih jadi seputar beliau yuk masudin semuanya mudah-mudah dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada disini bisa membawa islam rahmatan lalamin islam yang menyenangkan bukan islam yang menakutkan amin ibu-ibu keluarga diri salawat menikah aduh lalamin alamin 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 selamat menikmati 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 saya jawab selamat menikmati manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makhluk sahabat selamat menikmati 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 tambahin tambahin nana buddha pak ganjar yang bernurin reklaksi ngomong kuyotikus nama được tWhat ngomong ps Wat ngono Raku Orang cerdas ng都是 usual yang gaины padre k 것으로 Allah mutlak Kancik Nabi tidak bisa ditukar-tukar Musuh melihat kancik Nabi jatuh cinta Apalagi kita Orang mengatakan manusia tertampan adalah Nabi Yusuf alaihi salam Padahal mohon maaf ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan kancik Nabi Kenapa dikatakan Nabi Yusuf Nabi tertampan? Karena Nabi Yusuf ketampanannya Masih bisa digambarkan Sementara Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan Kayak mau Aku seneng kato kancik Nabi Di harapan ini bid asasat Umpok gara-gara aku cinta Kato kancik Nabi aku nyemplung Nero kora Lah teng Semarang lucu Pengajian Mollek Nabi Alkacong Aliran kata conklam Rombongan celana tinggi Indonesia saya tidak pernah membenci orang yang cernah cingkran, saya tidak pernah membenci orang yang cengkran, tapi mohon maaf saya juga tidak paling tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah, saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci nikok, tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunnah bisa kita berdebatkan yang semarang waktu itu anak-anak membaca ala berjanji Allahumma salli wa sallim aku langsung macam aku langsung macam bobo ini ya bedo Allahumma salli wa sallim kalau saya macam aku ya Allahumma salli wa sallim saya minta maaf aku terawah jangankan kok mau ala berjanji koran gitu semuanya nganggul ganti dewi Bismillahirrahmanirrahim barfateh kasing duwaca waduhah pak kapodal aduhah banget nih aku biasanya mengkuluhu kalau salamun ini warganya pak ganjar barfateh kak waduhah terawah Bismillahirrahmanirrahim waduhah aku batin waduh ternyata aku dihapusi sing duwaca mongerah mayatok Bismillahirrahmanirrahim waduhah wallayli idha sajjah Allahuak aku langsung bawa cocok masuk lari semarang moco albar janji eh jangan baca albar janji jangan baca salawat nabi baca koran saja ditanya sama panitia yang lain kan ini acara maulid nabi pak kenapa gak boleh membaca maulid jawabannya apa ayo kamu ikut koran apa ikut maulid ini kalau dalam bahasanya apa kalimat tuhaq yuri dubia batilun kalimatnya kelihatannya benar tapi mengendaki kebatilan ayo kamu ikut koran apa salawat kalau saya ditanya saya ikut salawat kenapa karena perintah salawat itu adalah merupakan perintah al-qur'an kinnallahu malaikat tahu yusalluna alat nabi ya ayyuhalladina amanu saluh alaihi ini orang awur nih kalau di Jakarta ayo mau ikut di koran apa ulama gak penting ngaji dengan ulama langsung saja dengan kanjeng nabi pertanyaan saya ke matamu kapan nyawang kanjeng nabi koran itu gawainnya ulama jamannya saya dina usman adanya poin huruf bak titiknya di bawah huruf tak titiknya dua di atas sak tiga ini aku gawainnya jaman kanjeng nabi dereng wonten ini aku gawainnya usman setelahnya para ulama yang membukukan al-qur'an ini ku usman sak derengnya dereng wonten lah langsung ngaruh kanjeng nabi meripat mundelok eh kapan saat ini kita sunnah mawan awa kudu podok contoh kanjeng nabi mangan sunnah nganggut diri cipinan telur soalnya tidak harkor buatin buat zaitun ada uang semarang gak hayah umpaman aku merosah nganggut sendok podok-kodok kanjeng nabi orang apa suguh bakmi godok panas-panas monyok jempolmu sunnah rasul matamu apakah kanjeng nabi mengerti budaya ayo ayo saya kira takkan serdas ini jubah sing diko kanjeng nabi ini ku gawe ane kanjeng nabi apa gawe ane bangsa arab saat derengnya kanjeng nabi abu jahal abu lahap abu gosok nyewon saya ini ku samur yang gue jubah apa dereng sampun tapi kanjeng nabi mohon maaf ketika islam datang tidak membuat pakaian baru ala islam tetap menggunakan pakaian arab ini apa beten lho berarti ramah bedanya wang islam kalau wang kafir enten lah wang kafir nganggu jubah tapi wajahnya merengut sementara umat islam rasulullah menggunakan jubah yang sama tapi wajahnya tabasam tersenyum akhlaknya menyenangkan jubah budaya ini wang harap abu jahal abu lahap abu gosok nganggu milah begitu kelebihan Indonesia orang kutu nganggu jubah nganggu jubah oleh tapi orang kutu oleh nganggu batik kaya pak ganjar ngomong pak ganjar nganggu batik mergup begini gue ini yang mau kuitok ini ngobrol orang lian ini aku aneh ngomong soalnya ngomong ini sambal surah nyakelemik kok masok cindinya pak kapodan aku baju nopo jini koko nopaniku baju muslim herak koko ini aku baju cino milah jeneng koko lah baju sroboyo cak kalau jawa barat bandung aa jugja semarang mas siapa bilang itu baju muslim kopya seng jaringan go niku niku songkok islam naku songkok nasional nasional berarti yang kristen kontrol-kontrol dwi katolik niku angsar nganggur songkok napa baten angsar niku budaya belangkon budaya aku nanggur belangkon pengajian 15 tahun yang lalu kiyai kau belangkonan ya kenapa aku belangkon duit-duit kudeng siapa wadayun das-dasku deh masuk wah ini ini apa aku bingung belangkon basara belangkon 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 itu apa moment das-dasku tak jawab inah uraksi waday endas akhirnya bangun belangkon itu dijaluk taket nyoh belangkon diubah ngambung ngambung ini budaya dan nyohon sewo islam itu sangat cocok dengan indonesia karena budaya budaya yang ada di indonesia nyohon sewo bisa menyesuaikan dengan islam maka konsep dawanya gusmita apa membudayakan agama bukan mengagamakan budaya jubah jubah paling suci so apa sih kondok saya gini wan sewo uang yuk uang 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 progo gawaini menek met lopong gulet degan kondok 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 jubah ya Allah puluh lue nambah loro kondok 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 islam nusantara itu islam dengan karakteristik endonesia saya idulatnya kemarin ke aljah zahir mereka punya islam dengan karakteristik aljah zahir dan orang-orang yang ngerti budaya biasanya islamis seluruh tidak gampang menyalahkan kue nganggu cadar monggo ora yora popo jangan menyalahkan seolah-olah yang tidak pakai cadar itu perempuan bukan perempuan yang baik sing lucu pak ganja ngarep taman pintar pak tobiri wabeng nganggu cadar pake ini rengkabe di depan tulisan taman pintar selfie cek klik aku mbak dan saya dipoto apa selfie syariah lah nyerah ini podok kabe sekarang mohon maaf muhammad bin salman putra mahkota raja sekarang ini rajanya salman anaknya jenisnya mbs coba orang boleh kerja di mal gak harus pakai cadar dan gak harus pakai mikro biasa kenapa kemudian di indonesia sekarang menjadi polemik nganggu cadar ya karep mu orang ya karep mu wong rai rai mu dewe tapi lah kue kejuan yang kantor asn dadi karyawannya pak ganja pegawannya jawa tengah menyewon sewu ada peraturan yang harus ditahuti oleh asn kalau peraturannya mengatakan tidak boleh ya manuto kok kue tetap nganggu cadar ya minjato kan ngotong kan ngotong wong ni ku aturan kepegawean lanjutkan masyarakat tuh mau berbujar apa apa woi rasa gaya woi wong deso bakul berambangnya kan gua cantar berambangnya pintu sekilo malewong maka saya mengajarkan islam yang menyenangkan inilah pula kemudian ketika anda bertanya kepada saya kenapa masjid dimasuk islamnya melalui gusmiftah karena kata masjid di islamnya gusmiftah itu menyenangkan nah ini uangnya tekong kata wawancarai tapi sebelumnya mau mengapisnya pak ganjar yang masuk islam ayo sini sadat dulu disaksikan pak ganjar pak kapoda pak dandre mas jedi insyaallah dua orang ya kemarin yang perempuan tuh gak jadi datang ya disini ini yang satu dari ambon pak ganjar beliaunya ini yang satu dari dari jakarta oh duduk deh ayo yang sana namanya siapa pake mic Ferdinand Ferdinand siapa Ferdinand Tamunan Tamunan nama baktis lu apa Alfonsius Alfonsius agama sebelumnya katolik katolik masnya Maurits eh Maurits ngomong apa kemui maurits 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 oh maurits nama komeritnya siapa Lekow eh Lekow iuh 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 Lekowel 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 Maurits Lekowel Maurits Lekowel oh Maurits Lekowel itu itu artinya apa mas itu nama orang tua yang kasih oh iya yang sama Pak Yasi saya tanya sama tambunan Mas Fernando Ferdinand Ferdinand kenapa pengen Mas Ferdinand kenapa pengen masuk Islam karena bagi saya Islam itu menyenangkan dan lebih apa lebih baik aja kalau nyatanya Gus Mihta kenapa kan banyak gaya lain karena menurut saya Gus Mihta itu karena saya juga kan sebelumnya lihat dari YouTube nya Mas Deni juga oh oh nah saya juga tertarik dengan pidato nya dari Gus Mihta juga gitu akhirnya saya cari di apa YouTube nya Gus Mihta juga baru saya ketemu disitu gitu kalau kalau si Mas Lekowel saya maurits 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 mungkin mungkin banyak pilihan juga ya Profesinya Mas Lekowel Operator 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 apa kemarin saya ngajin di Korea dipanggil Gus Muta itu wali YouTube kalau di Jawa Tumur beda lagi jangan kalau saya masuk di Yusri Nirene apaan lu minta uang sama gua lu bayar gua lu mohon disajikan Pak Gubernur Mas Jadi Pak Kapodak Badan Rem beliau berdua ini masuk Islam tanpa paksaan tanpa paksaan tanpa paksaan mas maurits tidak ada sukarela ikhlas ikhlas ya saya enggak pernah kenal dengan sebelumnya ya iya 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 cuma kemarin daftar ke Pondo sebenarnya daftar 10 orang ini tapi enggak tahu ini barangkali usaha masuk atau bagaimana mungkin besok pagi karena besok pagi masih ada ajarah jalan sehat dengan Pak Menteri berhubungan Doropresi sapi 2 motor 1 dan ratusan yang lainnya hmm aku lanjut lupa ganjar tenang raja lu padelmu miskondor kok sana ambil sepedanya ya kita saksikan beliau berdua ikuti kalimatnya Gus Mita saya tak potong pendek-pendek saja tidak mengurangi maknanya Bismillahirrahmanirrahim semuanya menyaksikan Alhamdulillah kita bersyukur setiap hari Gus Mita banyak diminta untuk mengislamkan orang tapi itu bukan kebanggaan bagi saya tapi beban jangan sampai mereka masuk Islam hanya main-main kayak yang ditudukan kepada Mas Deddy Mas Deddy pengen terkenal masuk Islam nah Deddy ini sebenarnya kenal kabe wong kenal Deddy Deddy wong kepintaran karena dia terlalu pintar rambut saja tidak berarti tumbuh di kepalanya nyinyir kan Mas Deddy katanya Deddy masuk Islam dibayar Mas Deddy masuk Islam justru kehilangan duit karena mau menikah sopoh singkondo sampai sekarang gak nikah nikah besok masih di kalau nikah yang nikahin saya tak nikahin malah cerewet wan bismillahirrohmanirrohim kita saksikan semuanya dua hamba Allah ini yang malam hari ini mendapatkan hidayah wasilah pada pesan dari Nur Haji saya udah gak bisa menghitung berapa orang yang datang ke sini minta diislamkan termasuk dari Australia Antonio Sokodori Mbak Dulu yang Jerman itu Mbak Fifin Jiran dan sebagainya ini yang berikutnya yuk bismillahirrohmanirrohim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa muhammad adalah putusan Allah alhamdulillah Alhamdulillah ini dikasih kopiah ini yang besar aja yang besar aja malam hari ini dari ribuan orang hari ini yang hadir duit nanti kita belikan yang baru itu bau paling dari semua orang yang hadir malam hari ini Ferdinand se 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 ini tidak sewo gitu dari semua orang malam hari ini yang hadir Mas Maurit anda hari ini yang paling suci semua dosa anda kemarin oleh Allah diampuni seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu maka doakan saya doakan Pak Ganjar, Pak Kaproda, Mas Deddy semuanya supaya senantiasa istiqomah dalam perjuangannya pejabat yang semakin amanah pondok kita insya Allah mujahadanya semakin istiqomah kenapa istiqomah itu berat? iya karena kalau ringan namanya istirahat jadi anda berdoa insya Allah hari ini saudara kami seiman sebangsa dan setanah air tapi ingat kalian tidak boleh membenci agama kalian sebelumnya kalian tetap harus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang beragama lain tetap silaturahmi walaupun keluarga kamu katolik tidak boleh karena dengan orang tua itu wajib berhormati walaupun tidak harus taat soal agama maka itu didoakan mereka jangan benci dengan agama lamang tidak boleh karena Islam bukan agama pembenci tapi agama rahmatan lil'alamin agama yang menyenangkan bukan yang menakut terima kasih sebelum saya ikut dengan doa saya mau tanya-tanya sama hostnya hitam putih sebentar langsung kita berdoa setelah saya pak ganjar pulang ayo kamu sedih duduk dulu cek cek bahaya aneh nah dibayar aku ingin yang hitam putih tiket pesawat tuku di wilayah di sini aja ini saudara kalian masih di pesawat dulu jamaahnya dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ya panjang panjang misalnya itu doang ee oksnya lu apa gua oksnya 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 saya nanya dulu saya dari tadi itu bingung kenapa? bingung karena begini saya kan mempelajari ilmu fisika antara jarak dan tujuan jadi pada saat saya dulu pertama kali ke orang haji itu jarak saya adalah tempat jakarta jaraknya berapa ratus kilometer tujuan adalah ora haji terus saya menjadi kalau di umum fisika kalau kita dari titik A ke B dan B ke A itu balik lagi jadi kalau saya ke orang haji lagi saya kafir lagi matamu matamu memahami agama itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati akal yang mengikuti hati bukan hati yang mengikuti akal kamu lupa dengan pelajaranku bukan orang alesan-alesan supaya tidak nangkini menel matamu waduh pak insyaallah beliau ini mohon maaf dulu sebelum masuk islam dibully katanya mau masuk islam gak jadi-jadi begitu masuk islam beliau dibully lagi macem-macem macem takut pak makanya indah anjing bro setelah kamu masuk islam apa yang paling hari ini kamu rasakan bener-bener apa ya indahnya indah oke sama seperti pada saat terakhir saya ketemu Gus di pengajian terakhir di PBNO betul disini juga ternyata warga ora haji semuanya baik kenapa karena dari ujung sana sampai ujung ruputin handphone saya nggak hilang oh iya oh iya oh iya pasti emangnya copet oh iya iya mungkin kan copetnya udah tobat oh iya iya indah Gus mereka yang sebenarnya hari ini kalau yang ngomong saya dimana-mana kan banyak yang alah jalan-jalan itu buatan Gus Miktah sebenarnya alasan mendasar yang dari dulu orang bertanya kenapa kamu menjadi seorang islam karena pertama saya lahir beberapa keluarga saya memang muslim itu pertama kakek saya islam terus itu oh udah gitu saya berteman bekerja semuanya lingkungan saya islam yang baik yang baik yang ramah gitu gak ada yang menakutkan gak ada yang menakutkan begitu saya mualah keluar yang menakutkan terus oke makanya saya punya pendapatan makanya jadi salah milih guru doang bener sih nah gak bener ada yang ngomong gitu bener makanya saya saya percaya satu hal saya mau ngasih teman-teman yang ada disini saya ingat saya teringat dengan salah satu katanya ibu kita R.A. Kartini apa tuh beliau mengatakan memang agama itu menjauhkan kita dari dosa tapi berapa banyak dari kita yang berbuat dosa menggunakan nama agama masjid itu gelarnya PhD filosofi dokter diskusi sama saya kalau YouTube kalau podcast saya cuma S1 ijasa pun nggak saya ambil aku ngisir kok kuliah 4 tahun setah gelarnya S.A.G. saljanaga gimana gitu tapi yang paling mendasar adalah ketika saya ketemu sama Gus karena saya pertama kali ketemu sama Gus diskusi kita waktu itu di YouTube memang luar biasa saya debat habis-habisan dan pernah nggak saya ngajak diri masuk agama Islam nggak pernah sama sekali saya nggak pernah diskusi kita soal Pancasila soal agama soal budaya soal pluralisme soal bagaimana kita hidup di negara Pancasila betul betul yang didiskusikan adalah kebangsaan kebangsaan dan saya ingat betul bulan Ramadan saya didamprak sama Deddy gara-gara apapun saya mau YouTube di tempat dia saya bawa makanan saya dalam keadaan berpuasa dia tidak berpuasa dia marah-marah sama saya lu menghina gua katanya menghina apaan kamu kan puasa saya tidak kenapa kamu bawa makan makanan ingat ya dia bawa mie goreng buat saya padahal tapi murah itu tapi luar biasa Gus itu yang sisai makanan pada saat dia lagi puasa sedangkan saya tidak puasa dan dia memberikan saya makanan membiarkan saya makan di depan dia dan dia menahan lapar melihat tidak komplain paling cuma minum doang tapi tidak komplain mata lu gua masuk gua minum lupa lu kuasa ya lupa saya udah lama ga lama ga lama ga lama dan efeknya sekarang luar biasa bu gara-gara tontonan YouTube saya dengan Mas Deddy banyak orang yang mendapatkan hidayah seperti mereka tersesat di jalan yang benar tersesat di jalan yang benar gara-gara tersesat gara-gara YouTube belum banyak yang kesini sekarang banyak yang kesini dan mereka minta diislamkan saya ga dapet apa-apa gitu saya ga dapet apa-apa gitu apanya sama sekali sangkamu negatif dan sama sekali saya bergaul sama beliau saya ikutan ke Jakarta kita ga pernah ngomong soal duit bahkan di acaranya Mas Deddy sekalipun bisa ditanya kepada kru-kru hitam putih barangkali bintang tamu pengisi acara yang paling tidak rehel siapa siapa gitu artis siapa gitu bintang tamu yang tidak pernah minta upload tidak minta transfer siapa BCL ya atau siapa ya BCL Sam ga bapak ga Gus Binta kalo ke hitam putih ga pernah diambil bayarannya kita kasih ke karyawan temen-temen disana saya aku malu aku cuman tipis ha 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 co co saya dulu kan pikir kalo di hitam putih kan ga kagak, gede coba dilihat aja badannya ya Allah semuanya keras Bu ga ada yang bu ini wah ini Mas TV-nya banyak ini begitu saya suruh tanya-tanya Tujuan kita bukan itu saya bareng-bareng Mas Daddy kita nggak pernah ada iklan yang masuk di YouTube ya apalagi kita ngomong agama semuanya dan saya tidak pernah minta apapun ketika saya YouTube dengan menjadi mereka bilang mengatakan jadi itu utupan sama Mirtah Mirtah dapat bayaran dari Mas jadi Insya Allah kalau hanya untuk beli tiket sama beliau ke sini bro minta KTP-nya gue beli tiket dia nggak mau karena dia tahu saya bahasa versi Allah Mas jadi tinggal berikut beli tiket Kiambang bahkan saya mau carikan hotel saja nggak mau nggak usah bagus nggak usah tadi dia tahu gitu kalau saya sebenarnya ya berikutnya apa-apa sih loh memang saya nggak minta dibeliin ngapain ya dibeliin udah nggak zaman sekarang dibeliin orang punya harga diri orang tuh nggak mau dibeliin keluarga saya dari kakek sampai nenek semua itu turunan satu Indonesia beribumi satu Cina saya dari keluarga Cina diajarin jangan pernah minta rembes gue juga nggak rembes gue rembes ya nggak bayar lah nggak apa-apa Bu baru kan dua kali dia ke sini saya Bu sebulan bisa dua kali dia masuk Islam tiap hari kita diskusi sana coba kalau mau rembes banyak siapa tapi Alhamdulillah dari pertemanan itu yang kita diskusi soal agama tanpa saya memaksa beliau beliau akhirnya mendapatkan hidayah Islam Alhamdulillah makanya saya minta doa deh ibu-ibu nggak usah ikut nanya yang macem-macem saya dimana-mana kalau ketemu ibu-ibuku tanya sama Dedy dong udah surat apa belum ini ada orangnya mau bukti lo kan udah pernah megang ayoo kamu bukti si cil jadi saya bilang masa lu nggak percaya kalau lu nggak percaya ayo lihat sendiri dia tarik saya ke kamar mandi orangnya gede tinggi tak buka salungnya tunggu pingsan aku saya bilang sama Dedy kalau gua sih percaya tapi itu orang Jogja warganya Pak Ganjar belum percaya kalau kamu sudah sunat nah dia tanya sama saya bagaimana supaya mereka percaya gampang saya foto ntar tak posting tapi memang benar habis-habis yang walaupun dikanya-kanya seperti itu banyak orangnya agama termasuk ganti nama apa enggak peci Gus peci menyakitkan saya kalau ditanya peci itu menyakitkan jujur sangat menyakitkan kenapa karena kalau saya sholat Jumat banyak yang foto saya nggak pakai peci ada netizen-netizen bilang belum muslim yang baik tidak pakai peci saya jawab maaf peci itu bukan agama tapi budaya dijawab lagi sama dia tapi anda tidak mengerti gunanya peci di dalam sholat saya tanya apa supaya rambut tidak kena saja itu semasa kan menghina kan rambut dari mana masih itu apa-apa bisa ngga bisa cuma satu bintang iklan sangko hahaha disampai napanya kemari saya lupa kesana mau sote kan saya baik ada sama teman saya masuk ke ruangan dia bro sisiran dulu kakak sisir saya parah-parah itu sengaja ya kan aku refleks kan aku sisiran ayo bro sisiran dulu jadi bawa ibu banyak kecocokan diantara kita soal diskusi macem-macem yang akhirnya kemudian beliau malam-malam telepon saya kayaknya gua apa namanya mantep bro masuk islam bener gak saya tolak pertama kali saya bilang kan temenmu Ustadz banyak ngapain harus ke Jogja padahal tawaran TV gila sungguhnya pengen nayangin mau live bahkan dia ditanya kalau nayangin islamnya mas jadi kita harus kontrak bayar berapa sampai setelah masuk islam banyak yang mau endorse umrah semuanya kita tolak gak ada satupun yang kita terima endorse umrah itu ceritanya lucu lucu ya karena setelah saya mu'alaf terus semua travel agent itu mau endorse saya umrah terus saya jawab maaf saya gak butuh kalau anda mau endorse umrah boleh yang berangkat sepuluh orang saya satu sembilannya kita kasih ke orang yang tidak mampu mundur semua gak ada satupun yang mau gak ada mas satu mundur semua karena waktu itu mas jadi tau gak mau menerima endorse kenapa karena mau diajak pak ganjar ponieważ mulai ngopodos rambutnya tambah putih bro pesan jamaah bro sebelum kita berdoa bareng-bareng pesan untuk teman-teman jamaah disini supaya tambah semangat lah ya mungkin saya dengar kata-kata Pak Ganjar tadi semua yang ada disini saya kemarin ditelepon sama istana kan terus gimana Pak Tunggu pemerintah ini Pak ada motor seperti ini loh kok motor Iya Pak kita dari sana motor katanya hahaha dan kemarin berusaha dibangun Jokowi saya nggak mau rame-rame orang minta dibangun Jokowi saya nggak mau dibangun Jokowi kenapa tuh minta saya pesan ya pesan jangan pulang dulu habis ini nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kalau kamu pulang berarti gak cinta dengan Indonesia saya tadi baru baca berita ini beritanya masih ada silahkan di Google tanpa mengecilkan apapun agama apapun ataupun suku daerah apapun beritanya ada tinggal di Google jadi di Aceh itu di Aceh terus baru saja salah satu pencetus hukum cambuk kalau orang selingkuh baru saja dicambuk dia yang membuat hukum dia yang salah satu pencetus hukum cambuk dan akhirnya dicambuk karena selingkuh beritanya masih ada beritanya masih pesannya pesannya artinya kita itu gampang sekali menghakimi orang lain tapi kadang-kadang kita lupa kalau diri kita juga potongnya maka saya selalu mengatakan seringkali kita menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri maka saya selalu mengatakan jangan pernah menghina pendosa dosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa lebih baik orang yang banyak dosa tapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama kemudian kita terus dengan doa jangan lupa besok pagi jalan sehat bersama Pak Menteri berhubungan malamnya masih ada pagung hiburan ada segidok semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna hiduplah Indonesia Raya satu-dua Indonesia tanah airku tanah tumpah karaku disanalah aku berdiri jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku Marilah kita bersararta Indonesia dengan Indonesia onsah Indonesia bersatu Bersararta hinupab Hiduklah mankind aku hidup danraçãoku Yanginta Muhammad kita bersatu Indonesia bersatu Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Mati neslamat Uripe neslamat Mati neslamat Uripe neslamat Mati neslamat Uripe neslamat Mati neslamat Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Mautu salam Mautu salam Mautu salam Mautu salam Mautu salam Mautu salam Ampuni semua dosa kami Ya Allah Ampuni semua kesalahan kami Ya Allah Ampuni kekhilafan kami Ya Allah Ampuni kemaksiatan kami Ya Allah Ya Allah Ya Rabb Sungguh kiranya malu bagi kami Ya Allah Untuk memohon kepadamu Ya Allah Karena begitu banyak karunia Rizki anugerah Yang kau berikan kepada kami Hamba-hamba Tapi kesemuanya itu Ya Allah Kami balas dengan perbuatan dosa Kami balas dengan kemaksiatan Kami balas dengan kemungkaran Tapi Ya Allah Kami hambamu semua Meyakini Sebesar apapun dosa Yang kami lakukan Ya Allah Bahwa pintu maafmu Lebih besar daripada Dosa-dosa kami Bisa jadi Dosa kami sebesar kapal Ya Allah Namun pintu maafmu Lebih luas daripada Lautan Untuk itu Ampuni kami Ya Allah Ampuni pula Kedua orang tua kami Ya Allah Sayangilah Mereka Ya Allah Sebagaimana mereka Menyayangi kami Kasihilah mereka Ya Allah Sebagaimana mereka Menyayangi kami Ya Allah Ya monk Ampbuni pula Dosa pada pemimpin-pemimpin kami Tunjukkan mereka ke jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai Bukan jalannya orang-orang yang sesat Yaitu jalannya orang-orang yang kumurgai Ya Allah ya Rabb Jadikanlah kami bangsa Indonesia Bangsa yang satu ya Allah Jadikanlah bangsa ini Bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan ya Allah Jangan pernah kau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah Jangan pernah kau jadikan bangsa kami tercerai berai ya Allah Jadikanlah kami bangsa Indonesia ya Allah Yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya Bisa menjaga toleransi diantara kami ya Allah Jadikan kami bangsa yang akur Jadikanlah kami bangsa yang adil Sehingga terwujud bangsa yang sejahtera Yang menjadi bangsa yang balzat Ya Allah ya Rabb Terima kasih kami kepadamu yang tak terhingga ya Allah Di malam hari ini ya Allah Kami berkumpul di tempat ini ya Allah Tujuh tahun kami telah bersama-sama ya Allah Di dalam suka dan duka ya Allah Untuk semata-mata mengharapkan ridolmu yang mulia Dan mendapatkan safa dari baginda Rasulullah Muhammad Berikanlah berkah kepada umur kami ini ya Allah Berikanlah berkah kepada majlis kami ya Allah Berikanlah berkah kepada kami semua yang hadir ya Allah Ya Allah ya Rabb Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah Dengan segala persoalan Kami mohon kepadamu ya Allah Berikan solusi dari persoalan dan masalah yang kami hadapi ya Allah Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah Dalam keadaan sakit Kami mohonkan kepadamu ya Allah Berikanlah obat Jadikanlah kami sehat seperti semula ya Allah Siapapun yang hadir ya Allah Mempunyai hajat cita-cita yang belum terkabulkan Kami mohonkan kepadamu ya Allah Kabulkanlah hajat kami Kabulkanlah doa dan permohonan kami Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah Dengan kehidupan yang layak Ekonomi yang mapan Pekerjaan yang lancar Keluarga yang sagina Keturunan yang soleh-soleha Dan kehidupan yang isti'olah Berikan pulang kepada kami kebaikan Kelak di akhirat Jauhkanlah kami dari siksa kubur Jauhkanlah kami dari siksa neraka Jauhkanlah kami dari siksa di badan masyarakat Dan jadikan akhir hidup kami khusnal khatila Dan bila tiba saatnya datang ya Allah Ketika engkau memutus Israel untuk menjemput kami ya Allah Jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah Bikau li La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Seyyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Seyyiduna Muhammadur Rasulullah Waktim lanamika bilkhair Waya khairun nasyirin nabi rahmatika Ya alhammar rahmin Alhamdulillahi rabbil alamin Matunulun Dari akan cukup kudur Ketemu bulan depan InsyaAllah akan diadil oleh Tuhan Guru Bacang Matunulun